Halo guys, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul King Doh Asin Ditetapkan sebelum peristiwa musim pertama, episode ini menggali kisah asal Asin dan pengalamannya tumbuh menjadi wanita yang dicemua yang berbalik melawan kerajaan Joseon Selama masa kecilnya, Asin yang diperankan Kim Sia tinggal di desa utara Song Jo Yan bersama ibunya yang sakit dan ayahnya, Tahap, yang diperankan Kim Roy Ha Yang merupakan salah satu orang Jurcan yang tinggal di Joseon dan juga kepala pemukiman mereka Ketegangan tinggi antara Joseon, Kerajaan Pusat, dan Suku Perbatasan Jurcan di Pajawi Telah mengumpulkan tentara mereka di lembah Sungai Pajero Ketika 15 orang Pajawi, Jurcan memasuki area terlarang yang dikenal sebagai piasa gun untuk mengumpulkan ginseng liar secara ilegal Mereka semua mati secara tak terduga Terungkap bahwa Cho Bom Il yang diperankan Jung Suk Won, seorang anggota berpangkat tinggi dari Klan Han Won Chu, mengatur kematian para pria Jurcan Wakil Komandan Kelompok Chupa Jin, Min Chiro, yang diperankan Pak Bung Yun, menyelidiki kematian Jurcan dan menemukan keterlibatan Cho Yang melakukan perjalanan ke desa Song Jo Yan untuk melakukan pengendalian kerusakan dan mencegah konflik melawan kerajaan oleh Pak Choi Min menyebarkan pesan bahwa kematian itu karena serangan harimau, tetapi beberapa penduduk desa tetap skeptis Setelah bertemu dengan tahap, Komandan memintanya untuk melakukan perjalanan ke suku Pajawi yang berbatasan dan menyebarkan pesan bahwa serangan itu disebabkan oleh seekor harimau yang membunuh orang-orang itu Tahap menyetujui misi tersebut karena dia telah berjanji kesetiaannya kepada Cho Son dan berharap tindakannya akan memberikan perwakilan pemerintah Song Jo Yan meningkatkan kehidupan rakyatnya Ini kemudian terungkap sebagai tipe muslet yang dikonspirasikan oleh Komandan untuk secara strategis melindungi kepentingan kerajaan Pada perburuan palsu untuk harimau yang diduga, Komandan bertemu dengan beberapa tentara Pajawi dan memberitahu kelompok itu bahwa penyerang orang-orang Pajawi dibunuh oleh penduduk desa Song Jo Yan Tindakan ini kemudian mengalihkan permusuhan Pajawi terhadap desa Song Jo Yan Setelah itu, militer Pajawi yang dipimpin oleh Ai Dagan yang diperankan Ko Kyo Han menyerang Song Jo Yan di tengah malam membantai penduduk Sebelum serangan di desa, Asin menemukan tanaman kebangkitan di kuil gua tersembunyi dan membaca mural kuno untuk memahami sifat dan efeknya Untuk merawat ibunya yang sakit parah Setelah kembali ke desa, dia menemukan bahwa itu telah dibakar ke tanah dan semua penduduk tewas Tanpa sepengetahuan Asin, akhirnya disandara oleh militer Pajawi Menjadi satu-satunya yang selamat dari pembantaian, Asin pergi ke Komandan dan memohon kesempatan untuk membalaskan dendam keluarganya Dia menempatkannya di pos pemukiman militer, di mana dia mulai melakukan pekerjaan sambilan saat berlatih di hutan Bertahun-tahun kemudian, dia diberitahu oleh komandan untuk mematai kem militer Pajawi Saat menyusup ke kem, Asin menemukan ayahnya ditahan sebagai tahanan dengan anggota tubuhnya diamputasi Tahap memohon putrinya untuk membunuhnya, untuk mengakhiri kesesengaharaannya Asin menurut dan membakar kem sebelum kembali ke pemukiman Sebelum dia kembali ke pemukiman militer, komandan dipanggil untuk kembali ke selatan Untuk menghadapi perang melawan pasukan Jepang Meninggalkan komandan kedua dan tentaranya Segera setelah itu, Asin membaca catatan di dalam gubuk komandan yang menyeratkan komandan menjebak desa Songjoin Atas kematian Jurchen di Piasagun, yang akhirnya mengarah pada pembantaian desanya Asin bersiap untuk membalas dendam terhadap kerajaan Joseon Setelah malam tiba, dia membunuh beberapa tentara Joseon saat mereka tidur Dan menggunakan tanaman kebangkitan untuk membawa mereka kembali sebagai zombie Sementara zombie mengamuk di sekitar kem, Asin membunuh tentara manapun dengan busur dan anak panahnya Yang berhasil menarikkan diri atau mengunci diri di luar jangkauan zombie Menggunakan tentara terakhir sebagai umpahan, dia menarik zombie bersama-sama dan kemudian membakar mereka Secara efektif membunuh semua tentara dan zombie di camp Asin kemudian terlihat menyarit karung raksasa kembali ke desanya yang terlihat normal Dia kemudian memasuki rumah lamanya yang dipenuhi dengan keluarganya dan beberapa penduduk desa Dia terbangun oleh geretakan zombie yang membawanya ke masa sekarang Di mana desa dibakar dan rumah itu dipenuhi zombie yang dirantai ke bagian belakang rumah Terungkap bahwa setelah pembantaian desanya, dia telah mengubah keluarganya dan beberapa penduduk desa menjadi zombie Asin telah memberi mereka makan hewan selama bertahun-tahun tetapi Merasa bahwa mereka pantas mendapatkan makanan yang lebih baik dan memberi mereka makan dengan seorang prajuti yang dibawa bersamanya Di dalam karung Dia bersumpah untuk menghancurkan Joseon dan Joseon untuk membalaskan dendam mereka dan bergabung dengan mereka ketika dia selesai Asin pergi menemui Le Sunghui Dukteraja Joseon di perbatasan di Uiji Dia menjual tanaman kebangkitan Melalui bergerak peristiwa yang kemudian terjadi pertempuran Lahan bahasa Unpo dan tragedi yang akan terjadi di Dongnai Setelah keluar dari kota, Asin berjalan ke lapang terbuka dan kemudian menyaksikan Aida Gan dan saudara-saudaranya Di Pajawi menungguang kuda di Kejauhan Para pengendara Pajawi mendekati Asin dan dia menembakkan panah tanpa ragu-ragu Dan film pun selesai Itu tadi alu ceritanya guys Jangan lupa like, comment, share, subscribe juga untuk terus dukung channel ini Terima kasih Follow juga akun sosial Madi Kami di link yang tertera di deskripsi Terima kasih kembali Sampai jumpa